Universitas Borneo Tarakan atau yang biasa dikenal sebagai UBT merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Kalimantan Utara yang berpedudukan di kota Tarakan. Di antara beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah Kalimantan Utara, Universitas Borneo Tarakan memiliki peluang yang cukup besar untuk memberikan jaminan muku dan kualitas pendidikan. Salah satu program studi umpulan dan menjadi tujuan mahasiswa baru, yaitu Fakultas Teknik Jurusan L1 Teknik Komputer, Universitas Borneo Tarakan. Prodi ini berdiri pada tanggal 30 Desember 2020 dan membuka kelas perkuliahan mulai tahun Akademik Baru 2021-2020. Prodi ini dikembangkan guna memenuhi sentra UBT yang memajibkan dibukanya prodi bidang IT, termasuk agar keahlian rekayasa sistem komputer bisa fokus dan berkembang dengan cepat, guna menjawab tantangan revolusi industri 4.0 yang dalam segala aktivitas kehidupan manusia saat ini selalu bersinggungan dengan bidang IT. Prodi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, didirikan sesuai OTK UBT yang berada dalam Fakultas Teknik yang kemudian disebut juga sebagai jurusan teknik komputer, dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada dekan Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Program Studi Sarjana Teknik Komputer UBT, atau biasa disingkat CEUBT atau Computer Engineering UBT, merupakan program studi yang pembelajarnya mengintegrasikan ilmu komputer atau informatika dengan teknik elektron, serta termasuk ke dalam rumpun ilmu terapan yaitu teknik maupun rekayasa, sehingga gelar lulusannya adalah Sarjana Teknik atau ST bidang komputer. Pada program studi ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari bagaimana membuat hardware atau perangkat elektronik berbasis mikrokontroller dan sistem tertanam, namun juga mempelajari bagaimana mengembangkan software atau perangkat lunak yang mendukung algoritma, kinerja hardware, dan sistem informasi. Dalam penerapan kurikulumnya, kurikulum Sarjana Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan telah dikembangkan sesuai dengan standar KKNI dan SN Dikti, serta mengacu pada standar baku kurikulum yang telah dikeluarkan Optikom atau Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer sebagai kurikulum inti, termasuk disertai penambahan kompetensi khusus lulusan yang memperhatikan keunggulan atau kearifan lokal yang menjadi ciri khas Universitas Borneo Tarakan selaku institusi penyelenggara, sehingga menjadi nilai unggul program studi Sarjana Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan di wilayah Kalimantan Utara dan Nasional. Visi dan Misi Teknik Komputer Program studi teknik komputer mempunyai visi dan misi sebagai berikut, yaitu visinya terwujudnya pusat studi yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan rekayasa komputer berbasis riset kawasan perbatasan dan sumber daya laut tropis yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Kemudian misi teknik komputer yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan berkarakter. Kedua, memiliki standar mood lulusan yang berkualitas dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, menyelenggarakan tata kelola manajemen dan organisasi program studi berbasis teknologi informasi yang mandiri, transparan dan akuntabel. Empat, mengkaji, mengembangkan dan melestarikan keilmuan teknik komputer melalui riset yang berkesinambungan dan bermanfaat. Lima, berkontribusi dalam menyebar luaskan potensi keilmuan teknik komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada industri dan jasa. Enam, menyelenggarakan pengabdian dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas hidup masyarakat melalui penganfaatan rekayasa komputer, khususnya untuk kawasan perbatasan dan sumber daya laut tropis. Ketujuh, menjalin konektivitas dengan berbagai pihak untuk pengembangan sumber daya program studi. Prospek Lulusan Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan Program studi Sarjana Teknik Komputer Universitas Borneo Tarakan akan menghasilkan profil lulusan sesuai kompetensi program studi. Di antaranya, 1. Perekayasa Sistem Tertanam dan Perangkat Internet of Things atau Embedded System and Internet of Things Engineer adalah profil lulusan yang memiliki keahlian untuk mampu mengaplikasikan, menganalisis, dan menerapkan embedded system dan perangkat Internet of Things yang mengintegrasikan bagian sistem elektrik, mekanik, dan antarmuka komunikasi melalui protokol Internet of Things untuk menyelesaikan tugas-tugas di berbagai bidang. 2. Perekayasa Jaringan Komputer atau Computer Network Engineer Adalah profil lulusan yang memiliki keahlian untuk mampu mengaplikasikan, menganalisis, dan mengelola infrastruktur jaringan komputer berbasis kabel maupun mirkabel, kinerja jaringan, pengamanan data dalam jaringan, cloud computing, dan integrasi teknologi dalam jaringan. 3. Perekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineer Adalah profil lulusan yang memiliki keahlian untuk mampu mengaplikasikan, menganalisis, dan mengembangkan perangkat lunak atau software engineer. 4. Perekayasa Perangkat Lunak Multiplatform dan Mobile Computing untuk keperluan sistem pendukung keputusan, pengolahan citra, grafika komputer, dan pengembangan antarmuka komputer. 4. Konsultan Teknologi Informasi atau IT Konsultan Adalah profil lulusan yang memiliki keahlian sebagai penyedia jasa dalam memberikan konsultasi, administrasi, dan manajemen proyek atau implementasi produk-produk IT. 5. Akademisi atau Akademik Adalah profil lulusan yang memfokuskan diri untuk menjadi pengajar dan instruktur bidang teknik komputer di berbagai institusi pendidikan. Tujuan Berdirinya Teknik Komputer Ada pun tujuan berdirinya teknik komputer Universitas Borneo Tarakan, yaitu 1. Memiliki sumber daya manusia yang profesional 2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan mengikuti perkembangan 3. Memiliki fasilitas tata kelola akademik yang berkualitas 4. Menghasilkan publikasi berskala nasional dan internasional 5. Menghasilkan karya inovatif 6. Mendolong pemanfaatan rekayasa komputer 7. Meningkatkan mutu kelembagaan kerjasama dalam berbagai pihak Lali Teknik Komputer mempunyai fasilitas ruangan atau laboratorium Seperti 1. Laboratorium Sistem Informasi dan Komputasi Cerdas 2. Laboratorium Jaringan Komputer 3. Laboratorium Sistem Digital 4. Ruang Kuliah, Perpustakaan, dan Ruang Administrasi Ada pun fasilitas di dalam ruangan dan laboratorium tersebut Yaitu 1. LCD Proyektor 2. Whiteboard 3. Sound System 4. AC Untuk memberikan kenyamanan Baik bagi mahasiswa maupun dosen Dalam proses belajar dan mengajar 2. fotogestirIII 2.ри selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati